Alhamdulillah 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 Kalau dalam Ihtikarun itu master Dari kata-kata Ihtakaro Yahtakiru Artinya Ihtikar Nah itu apa? Falasus sulasi Dari asal sulasinya Yang tiga itu Hakaro Ditambah dengan Alif Dan posisi ta Jadi disitu tambah Alif dan ta Maka jadi Ihtakaro Yahtakiru Kalau asal dari tiga nya Hakaro Yahkaru Atau hakaro Yahkiru Yang artinya memborong dan menimbul Itu secara harfiah Secara bahasa Nah Kita melihat praktek disini Atau monopoli yang Apalagi pada praktek perdagangan Secara harfiah Diartikan Dengan hanya ada satu penjual Atau pelaku usaha Pada area tertentu Jadi kalau kita melihat Praktek monopoli Biasanya disebutkan Secara harfiah Hanya ada satu Atau sangat sedikit sekali Pelaku usaha Di area tersebut Atau di pasar tersebut Menurut Frank Fruster menyatakan Monopoli adalah The ability to act In a constrained way Kemampuan untuk bertindak Dengan cara yang tidak dibatasi Yaitu untuk menentukan harganya Sedangkan David Besanko Menyatakan Yaitu apa Penjual yang menghadapi Little or no competition Pada satu pasar In the market Jadi ini secara harfiahnya Diposisikan monopoli Biasanya banyak orang Mengertikan dengan Bentuk monopoli Jadi ikhtikar Disandingkan dengan monopoli Biar pun nanti Kalau kita lihat secara Pengistilahan Akan Terjadi perbedaan Kita lihat Ulama Syafi'i dan Hanableh Mereka keterangan Yaitu apa Ihtikar disebutkan Menimbun barang Yang telah dibeli Pada saat harga berkejulat tinggi Untuk menjualnya Dengan harga lebih tinggi Pada waktu Saat dibutuhkan Untuk penduduk setempat Atau lainnya Jadi kejadiannya Dalam pandangan Di mazhab Syafi'i dan Hanableh Itu orang Membeli barang Yang memang Sudah mulai terlihat Nampak berkejulat Dan akhirnya Dia membeli dengan Bentuk yang banyak Dan terjadi kelangkaan Di situ Akhirnya dia Yang menguasai pasar Dan dia menjual Pada harga tertinggi Di saat itu Itu Pada kesempatan Berdivisi dari Ulama-ulama Syafi'i Dan Hanabilah Nah secara operasional Ihtikar itu apa Maka biasanya Disandingkan dengan Monopoli Rekayasa Pasar dalam suplai Adalah apa Penjual atau produsen Mengurangi suplai Agar harga produk Yang dijualnya naik Jadi pada Praktik operasionalnya Itu Sengaja penjual Merakukan rekayasa Pada suplai Suplainya dimampatkan Suplainya diurangi Agar nanti Harganya menjadi naik Nah Maka penjual membuat Namanya entry barrier Yaitu semacam Blok Semacam tembok Semacam penghalang Untuk orang bisa masuk Yaitu untuk para Pedagang yang lain Atau penjual yang lain Agar dia menjadi Pemain tunggal Dalam pasar tertentu Jadi memang Sengaja di blok Agar orang lain Tidak bisa masuk Dan akhirnya Nanti berlaku Namanya Ikhtikar Ketentuan hukum Dan larangan ikhtikar Nah kita lihat Pada esensinya Sebenarnya Keberadaan persaingan Atau tidak ada Saingan dalam Satu pasar itu Sebenarnya secara alamiah Tidak ada masalah Atau persaingan yang kecil Di satu tempat itu Bukan hal yang terlarang Jadi secara harfiah Monopoli itu Boleh-boleh saja Dalam artian Ketika memang secara alamiah Terjadi di tempat tersebut Agar tetapi Yang terlarang adalah Ikhtikar rekayasa Dalam suplai Jadi memang Sengaja dilakukan Namanya Melakukan perekayasaan Pada suplainya Maka hadis-hadis yang berlaku Di antaranya Ada dua disebutkan disini Dari 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 Dalam Mu'jam Kabirnya Ini dinyatakan hadisnya Pada derajat yang Hasan Baik An-yuhta Karab ta'an Rasulullah S.A.W. Melarang untuk Memonopoli makanan Ini pada praktek Makanan Yang nanti Para ulama Akan terjadi Perbedaan Dari Landasan yang pertama Ini Yaitu apakah Apakah Hanya Pada posisi Makanan Saja Atau Yang lain Sedangkan hadis Yang kedua Dinyatakan Maka Kana Sa'id Ibn Musayyab Yuhaddisu Anna Ma'maran Kual Kuala Rasulullah S.A.W. S.A.W. Manihtakara Fawak Khaatiun Rahu Muslim Ini peryataan Dari Imam Muslim Maka Sa'id Ibn Musayyab Menceritakan Bahwa Ma'mar berkata Rasulullah Muhammad S.A.W. Beliau Bersabda Yaitu Apa Barang Siapa Manihtakara Menimbun Barang Fawak Khaatiun Maka Dia berdosa Berdosa Disini adalah Dia melakukan Kemaksiatan Terlarang Perlihatan Dari Imam Muslim Ini diterangkan Juga oleh Imam An-Nawi Dalam Syarah Beliau Sekarang Kita lihat Apa Illa Atau Sebab Efektifnya Pelarangan Ikhtikar Ulama Berbeda Pendapat Pada Praktik Ikhtikar Itu Berbeda Satu Dengan Yang Lain Misalkan Kita Lihat Ulama Syafiyyah Dan Beberapa Hanbali Atau Hanabilah Menyatakan Hanya berlaku Pada Makan Pokok Saja Artinya Ikhtikar Itu Bisa Terjadi Hanya Pada Makan Pokok Sebagaimana Hadis Yang Dinyatakan Di Awal Tadi Dibilangkan Rasulullah Mas Sallam Itu Anyahtakira At-to'am Jadi To'am Tidak Boleh Untuk Ditimbun Makan Pokok Saja Dan Benubar Menyatakan Seperti Itu Sedangkan Ulama Malikiyah Menyatakan Semua Jenis Barang Jadi Tidak Membedakan Pada Praktik Makan Pokok Atau Jat Pokok Di Antaranya Dalam Malikiyah Menyatakan Imam Abu Yosef Dan Imam Ashokani Menyatakan Menjelaskan Setiap Praktik Monopoli Itu Terlarang Jadi Tidak Terbatas Pada Makan Pokok Saja Baik Dalam Makan Kebutuhan Pokok Atau Primer Ataupun Sekundar Atau Yang Lainnya Maka Hadis Yang Menyatakan Pada Makan Pokok Adalah Contoh Praktik Dan Penjelasan Dari Monopoli Itu Sendiri Jadi Diawalkan Dari Hadis Imam Muslim Setelah Itu Diberikan Contohnya Yaitu Dari Perayatan Al-Hakim Atau Imam Al-Bayhaqi Atau Imam At-Tabroni Dan Sebagainya Maka Pada Hakikatnya Ilah Diharamkannya Yaitu Membahayakan Hajar Dan Kepentingan Masyarakat Umum Karena Mereka Tidak Lagi Bisa Mendapatkan Produk Dan Barang Yang Dibutuhkan Maka Ilahnya Itu Adalah Doror Ada Namanya Khotor Yaitu Praktik Yang Membahayakan Masyarakat Secara Umum Maka Ilahnya Adalah Membahayakan Sebab Efektif Pelarangannya Karena Membahayakan Masyarakat Nah Setelah Itu Apa Makosetnya Tujuan Dari Pelarangan Ihtikar Apa Makosetnya Coba Kita Lihat Dengan Motif Ingin Mendapatkan Keuntungan Sebanyak Banyaknya Maka Penjual Membeli Produk Dari Pasar Dengan Jumlah Yang Besar Sehingga Harga Melonjat Naik Kemudian Dijualnya Dengan Harga Yang Tinggi Ini Adalah Praktik Yang Diri Aset Dan Menurutkan Konsumen Dan Produsen Juga Maka Ini Berlaku Pada Praktik Monopoli Yang Dilakukan Seperti Ini Maka Htk Dilarang Dengan Berapa Tujuan Diantaranya Satu Melindungi Hajat Masyarakat Umum Untuk Mendapatkan Barang Artinya Agar Barang Itu Tetap Untuk Berputar Tetap Untuk Dapatkan Oleh Masyarakat Jadi Masyarakat Terlindungi Untuk Mendapatkan Barang Tersebut Yang Kedua Menjauhkan Mara Bahaya Dengan Adanya Kelangkaan Barang Kalau Barangnya Langka Maka Akan Terjadi Pacek Bahaya Kelangkaan Di Situ Yang Yang Ketiga Menghindari Perbuatan Dolim Berupa Apa Lonjakan Harga Yang Mahal Dan Mengeksploitasi Masyarakat Artinya Pada Keadaan Barang Sengaja Dibuat Sedikit Dan Ketika Masyarakat Dieksploitasi Untuk Mendapatkan Keuntungan Dari Tindakan Yang Dia Sengaja Lakukan Itu Yang Keempat Menutup Praktik Keadilan Dalam Suatu Pasar Yaitu Terjadinya Supply Dan Demand Secara Alamiah Secara Natural Kenapa Karena Ada Barrier Yang Berlaku Di Situ Jadi Artinya Pelakunya Sudah Dimampetkan Tidak Bisa Masuk Dengan Yang Lain Maka Ibn Nukai Menyatakan Pemerintah Hendaknya Melakukan Pengawasan Terhadap Praktik Dan Tindakan Kecurangan Dalam Pasar Yaitu Dan Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Monopoli Untuk Menjual Pada Harga Yang Wajar Harga Yang Stabil Jadi Artinya Pemerintah Melakukan Pengawasan Jenis Yang Dilakukan Mengontrol Pasar Itu Dengan Namanya Tindakan Pengawasan Kalau Biasanya Kita Melihat Dalam Fiqih Umar Ibn Khotab Ada Lembaga Al-Hizbah Yang Juga Ditulis Imam Ibn Taymiyah Juga Ada Namanya Al-Hizbah Itu Diterangkan Peran Dan Fungsinya Tentang Lembaga Hizbah Sekarang Kita Lihat Ikhtikar Yang Terlarang Karena Ada Bentuk Ikhtikar Yang Tanda Kutip Atau Bentuk Dari Jenis Monopoli Atau Menimbunan Yang Tidak Serta Mata Masuk Dalam Ikhtikar Tapi Kalau Ikhtikar Maka Ada Kriteria-kriteria Yang Masuk Dalam Ikhtikar Tersebut Nah Biasanya Orang Umum Menyamakan Ikhtikar Dengan Penggunaan Istilah Monopoli Dan Penimbunan Karena Memang Cenderung Secara Harfiah Memonopoli Dan Penimbunan Padahal Tidak Semua Monopolis Yaitu Orang Pelaku Monopolis Itu Berlaku Ikhtikar Dan Demikian Pula Penimbunan Tidak Serta Mata Disebut Sebagai Ikhtikar Maka Terdapat Berupa Kriteria Praktek Yang Terlarang Dalam Praktek Ikhtikar Ini Karena Terminologi Monopoli Tidak Serta Mata Langsung Menggambarkan Secara Utuh Ikhtikar Atau Penimbunan Langsung Pada Ikhtikar Kita Lihat Pada Kriteria Kiterian Pertama Satu Yaitu Mengupayakan Adanya Kelangkaan Barang Dengan Cara Menimbun Stok Atau Barang Dengan Praktek Entry Barriers Artinya Sengaja Dilakukan Untuk Kejadian Kelangkaan Barang Jadi Artinya Stok Ini Ditutup Stok Ini Ditimbun Dengan Banyak Sekali Dan Akhirnya Terjadi Kelangkaan Di Pasar Tersebut Yang Kedua Menjual Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Pada Harga Sebelum Kelangkaan Artinya Sengaja Proses Ini Untuk Dilakukan Biar Dia Mendapatkan Keuntungan Dengan Harga Tersebut Yang Ketiga Mengambil Keuntungan Lebih Tinggi Dibandingkan Keuntungan Sebelum Komponen Satu Dan Dua Pada Intinya Mengambil Keuntungan Dari Praktek Yang Berlaku Kelangkaan Ini Akhirnya Barang Dengan Pemerintah Ada Satu Divisi Satu Departemen Namanya Bulog Yaitu Logistik Melakukan Praktek Penimbunan Hasil Bumi Jadi Misalkan Kita Lihat Beberapa Lumbung Padi Di Indonesia Ada Di Jawa Pati Ada Di Beberapa Tempat Terus Ada Juga Di Jawa Barat Indramayu Dan Sebagainya Itu Justru Melakukan Penimbunan Artinya Bagaimana Berlaku Ini Tapi Kegiatan Lakukan Pemerintah Adalah Justru Untuk Menjaga Kestabilan Harga Dan Ketersediaan Stok Pangan Karena Harga Ketika Itu Akan Menjadi Turun Pemerintah Melakukan Pematokan Harga Misalkan Ada Harga Tertinggi Harga Terendah Ada Floor Price Ada Sealing Price Itu Berlaku Seperti Itu Gunanya Untuk Apa Menjaga Kestabilan Harga Dan Ketersediaan Stok Pangan Agar Pangan Ini Sustain Berkesenampungan Dan Dia Tetap Ada Keberadaannya Di Pasar Maka Melakukan Penimbunan Yang Pada Tujuannya Bukan Untuk Merekayasa Pada Harga Tapi Ingin Melakukan Kestabilan Pangan Di Masyarakat Demikian Juga Halnya Pemerintah Menguasai Sektor Yang penting Menguasai Sektor Hajat Masyarakat Yang Banyak Dengan Sistem Monopoli Maka Ini Tidak Terlarang Jadi Misalkan Pada Praktek Yang Dibutuhkan Oleh Hajat Orang Banyak Maka Ini Tidak Berlaku Atau Tidak Terlarang Tentunya Untuk Kestabilan Harga Dan Mendapatkan Kemaslahatan Kepada Masyarakat Yang Lebih Banyak Lagi Nah Sekarang Kita Lihat Pada Terakhir Yaitu Fatwa DSNU Seputar Ihtikar Maka Ihtikar Ini Sebenarnya Beberapa Kali Banyak Dibahaskan Dalam Beberapa Fatwa DSNU Tapi Yang Paling Gambrang Diantaranya Adalah Fatwa Nomor 80 Tahun 2019 Terkait Tentang Mekanisme Perdagangan Efek Di Bagian Beberapa Bagiannya Disebutkan Seperti Ini Yaitu Pelaksana Perdagangan Efek Harus Menurut Prinsip Kehati-hatian Serta Tidak Diperbolehkan Melakukan Spekulasi Jadi Apa-apa Yang Telarang Disebutkan Spekulasi Manipulasi Dan Ada Taghrir Ada Gheshi Ada Tanajus Atau Najash Ada Ihtikar Disebutkan Ihtikar Ada Be'al Ma'dum Ada Talak Ruban Ghaban Ada Ribah Dan Taddis Disebutkan Lagi Maka Ini Perkenaan Tentang Mekanisme Perdagangan Fatwa Masih Dalam Fatwa Yang Sama Maka Disebutkan Dengan Bentuk Ihtikar Di Poin Ke-24 Halaman 12 Nyatakan Apa Ihtikar Adalah Membeli Suatu Barang Yang Sangat Diperlukan Masyarakat Pada Saat Harga Mahal Dan Menimbun Dengan Tujuan Untuk Menjualnya Kembali Pada Saat Harga Lebih Mahal Lagi Ini Juga Berlaku Namanya Ihtikar Di Sana Juga Disebutkan Dalam Fatwa Tersebut Tindakan Termasuk Ihtikar Pada Praktik Contemporary Adalah Ada Pooling Interest Ada Concerning Pooling Interest Aktivitas Transaksi Atas Suatu Efek Yang Terkesan Liquid Baik Disertai Dengan Pergerakan Harga Maupun Tidak Pada Satu Pendeta Tentu Dan Harap Diramaikan Sekelompok Or Anggota Bursa Jadi Artinya Sengaja Seakan-akan Diramaikan Oleh Anggota Bursa Tertentu Saja Sedangkan Posisi Concerning Itu Apa Yaitu Pola Transaksi Ini Terjadi Pada Saham Dengan Kepemilikan Publik Yang Sang Pada Pagi Hari Dan Investor Publik Melakukan Short Selling Kemudian Ada Upaya Untuk Membelian Lakukan Pemegang Saham Mayoritas Hingga Harga Meningkat Pada Sisi Sore Harinya Jadi Pelawakan Seperti Itu Istilah Yang Sering Terpakai Mungkin Ada Goreng Menggoreng Saham Atau Sebagainya Pada Poling Interest Ada Concerning Yang Berlaku Di Pasar Modal Seperti Itu Saya Kira Saya Kira Cukup Nanti Insya Allah Kita Akan Lebih Perkaya Lagi Beberapa Praktik Dan Sebagainya Kita Tutup Bersama Wallahu Alam Bisab Ma'ati Abit Taman Niat Tibi Taufiq Wan Najah Aku Luka Lihada Subhanakul Nabi Hamdika Ashwadallah Ilaha Ilanta Nasr Barakatuh Boleh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh